Intro Pemirsa Kapulda Bali, Irjen Polisi Petrus R. Golosi menunjuk protesta dan pasar sebagai pilot proyek bebas korupsi yang nanti akan berpengaruh pada kinerja jajarannya serta untuk dapat mencairkan remunerasi hingga 70% Hal itu disampaikan Kapulda Bali usai meresmikan penggunaan gedung serbaguna Polresta dan Pasar Lebih lanjut disampaikan Kapulda Bali, Irjen Polisi Petrus R. Golosi untuk bisa mencair remunerasi hingga 70% Polda-Polda di Indonesia harus mempunyai salah satu pilot proyek bebas korupsi Untuk itu, Kapulda Bali menunjuk Polresta dan Pasar sebagai salah satu pilot proyek bebas korupsi di Bali yang nantinya dapat bersinergi dengan berbagai pihak Hal ini merupakan salah satu program pemerintah yang berimplementasi pada kinerja anggota serta dapat dicontoh Polrest-Polrest lainnya Hal itu sejalan dengan diresemikan gedung serbaguna Polresta dan Pasar yang menelan biaya hingga 7,2 miliar dan merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Badung Menunjuk Polresta dan Pasar untuk bagaimana kita menggarap zona integrasi dan wilayah bebas korupsi Dengan bisa melaksanakan ini diharapkan untuk tundang penjangan kinerja berparemunerasi diharapkan bisa dibayarkan 70% Dengan catatan bahwa memang betul-betul harus terjadi atau wilayah bebas korupsi Nah ini merupakan penerangan dan saya rasa kalau kita laksanakan dengan baik dan benar saya rasa bisa dilakukan Sementara itu Bupati Badung Nyoman Kiri Praste mengatakan hal ini sebagai wujud dukungan pemerintah Badung bagi institusi Polri untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat agar nantinya dapat lebih menjamin rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Bagaimana negara melindungi sebenarnya masyarakatnya salah satu konsep yang dilakukan karena kita butuh aman kita butuh nyaman bagi alat negara itu kan kita bantu di perkenaan masyarakat Rai Suantara, Bali TV